Halo Cicero Mad Kitchen, mau bikin lupis ketan? Saya mau bikin lupis ketan yang kualitas premium, yang enak banget Ini saya pakai beras ketan 750 gram Beras ketannya sudah saya cuci bersih, jadi ini setengah kilo lebih ya, 750 gram Saya tuang air, mau saya rendam dulu beras ketannya selama 1 jam Sambil menunggu 1 jam, kita siapkan dulu daun pisang Dan ini gulungan plastik wrap, diameternya 4 cm Saya pakai pipa gulungan plastik wrap ini, biar ukuran lupisnya nanti sama ya Jadi itu seragam Oke, kita gulung aja seperti ini Lalu ujungnya itu kan masih ada rongga seperti ini Baru kita lipat, dan kita lipat lagi ke belakang bagian kiri kanannya Membentuk seperti ini Kalian ikuti aja tutorial yang ada di video Lalu kita semat dengan tusuk gigi atau dengan lidi Nah, baru kita lepaskan pipa gulungan plastik wrapnya Kalau kalian nggak punya gulungan plastik wrap, bisa pakai pipa yang lain atau benda yang panjang lainnya Yang sekiranya bisa membuat cetakan untuk lupis supaya bentuknya sama, ukurannya sama gitu Saya ulangi lagi caranya sama dengan yang tadi Dan pastikan daun pisang ini berlapis-lapis, harus yang panjang ya Kalau nggak panjang bisa dilapis-lapisin gitu Kalau nggak punya pipa gulungan plastik wrap, bisa pakai botol kecap atau botol saus seperti ini Diameternya juga sama, 4 cm Cetakan kue lupisnya udah jadi ada yang panjang, ada yang pendek, tapi diameternya sama Oke, ini beras ketan yang sudah saya rendam selama 1 jam Mau saya buang dulu airnya Ini sudah saya buang airnya Saya beri garam setengah sendok teh, biar ada rasanya sedikit gitu ya Jadi nggak benar-benar hambar kue lupisnya Aduk-aduk sampai tercampur rata Sekarang kita masukkan beras yang udah dicampur sedikit garam itu ke dalam cetakan kue lupisnya Nah, ini dengan cara yang seperti ini Yang tadi saya tunjukkan, meskipun kita nggak punya cetakan kue lupis atau cetakan lontong Tapi hasilnya bisa sama Gunakan tusuk sate seperti ini Untuk memadatkan beras ketannya Jadi bedanya lontong dengan lupis itu Kalau lupis harus padat ya Isinya tuh harus benar-benar padat Kita tusuk-tusuk aja seperti ini Setelah padat semua, baru kita lakukan hal yang sama untuk ujungnya Kita semat dengan lidi atau dengan tusuk gigi Nah, ini hasilnya ya Kita padatin lagi di gulung-gulung kayak gitu Sekarang kita lanjutkan membuatnya Yang ini yang pendek ya Jadi ada lupis yang panjang, ada yang pendek Itu nggak ngaruh selama diameternya sama Matengnya juga pasti sama nanti Waktu yang dibutuhkan untuk memasaknya Oke, saya ulangi lagi ya Seperti ini ditusuk-tusuk dengan tusuk sate Lalu kita semat ujung-ujungnya dengan lidi Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Hasilnya jadi 6 lupis 6 kue lupis Yang lupis ini ujung-ujungnya nggak saya potong Dan yang ini lontong Isinya beras biasa bukan beras ketan Isinya cuma 50% tuh ya Masih longgar Kalau lupis itu harus padat Sedangkan lontong itu hanya 50% aja yang diisi Nah, ini yang lontong saya potongin ujung-ujungnya Jadi itu bedanya Siapkan panci yang besar Kita masukkan aja kue lupis dulu yang di bawah ya Jangan lontong dulu Kue lupis dulu Lalu baru kita taruh lontongnya di atas Seperti ini Disusun yang rapi Beri daun pandan secukupnya Saya pakai 6 lembar daun pandan Biar nanti aroma kue lupisnya itu lebih harum Kalau pakai daun pandan Sekarang kita pindahkan ke kompor Tuang dengan air panas mendidih Sampai lupisnya terendam Lupis dan lontongnya itu terendam air panas mendidih Ini tujuannya biar hasil lupisnya nanti nggak lembek ya Kalau kita pakainya langsung air panas Lalu tutup dan saya mau merebusnya selama 4 jam Bener-bener 4 jam Ini sudah 3 jam saya merebusnya Airnya sudah pasti menyusut Kalau airnya sudah menyusut kita tuang dengan air panas mendidih lagi Dan lanjutkan merebus kue lupisnya selama 1 jam Jadi total merebusnya itu 4 jam Setelah 4 jam matikan apinya Dan langsung kita angkat aja kue lupis dan juga lontongnya tadi itu Kalau saya cuma bikin lupis aja itu sayang ya Karena merebusnya sampai 4 jam Makanya saya sekalian bikin lontong Ini masih panas banget Kita nggak bisa memakannya pada saat lupis itu masih panas Jadi mau kita dinginkan dulu kurang lebih 5 jam Memang harus bersabar ya Sekarang kita bikin saus gulanya Saya pakai 450 gram Gula aren dan gula merah biasa Yang warnanya tua banget Ini gula aren Dan yang ini gula merah biasa Gula aren biasanya rasanya lebih enak Lebih karamel rasanya tuh ya Oke saya potong-potong dulu gulanya Namanya juga kue lupis premium ya Jadi saya pakai gulanya pun gula yang premium Pakai gula aren juga Oke kita pindahkan gula yang udah diiris-iris ini ke dalam panci kecil Ini sudah ya Tambahkan gula pasir 5 sendok makan Gula merah dan gula aren itu nggak terlalu manis Jadi kalian harus menambahkan gula pasir juga Biar rasanya lebih legit Tambahkan setengah sendok teh garam Beri air 400 ml Oke kita tuang airnya Tambahkan pandan 6 lembar Ini tuh pandannya kecil-kecil Jadi dari tadi saya pakai banyak pandan Karena pandannya kecil-kecil Oke nyalakan apinya Dan kita mau merebus Saus gula merah ini Sampai mengkaramel Sampai kental ya Lanjutkan terus merebusnya Diaduk-aduk Nah ini sudah mulai mengental Kalau udah berbusa seperti ini Berarti sudah cukup Kalau busanya udah makin tinggi Makin banyak gitu Matikan aja apinya ya Kalau sudah mati apinya Dia masih kelihatan kayak belum kental Tapi nanti kalau udah dingin Dia bakalan kental Oke kita sisihkan dulu Setelah 5 jam Lupisnya udah dingin Lontongnya juga udah dingin Dan saya tadi baru aja Mengukus kelapa parut 300 gram atau setengah butir kelapa Ini kelapanya saya beri garam sedikit Lalu saya kukus selama 20 menit Nah ini saus gula merahnya Yang sudah mengkaramel Dan sudah kental pastinya Kalian lihat disini Konsistensinya Warnanya hitam pekat Kental Ini cocok buat kue lupis premium kita Oke sisihkan dulu Nah ini kue lupisnya Yang besar ya Yang mau saya buka Udah gak sabar nih ya Merebusnya gak tanggung-tanggung 4 jam Tuh bagus banget hasilnya Sebelumnya saya udah pernah bikin Kue lupis yang direbus 10 menit Itu kue lupis kecil-kecil ya Kalau ini kan cukup besar Jumbo Dan ini pastinya lebih enak Daripada kue lupis yang kecil-kecil itu Saya mau potong-potong Hati-hati ya Ini tuh bener-bener lengket Karena ketannya ini Kenyal luar biasa Itu yang kita mau Dan lihat permukaannya Bener-bener solid Smooth Lembut banget Gak ada ketan yang mentah Nyatu semuanya Ini beneran kue lupis Kualitas premium Merebusnya aja Sampai ngabisin banyak gas ya Karena 4 jam direbusnya Oke Mau saya gulingkan dulu Kue kelapa parut yang udah saya kukus Jadi kalau mau Kelapanya gak cepet basi Itu kelapanya dikukus dulu Tapi kalau mau yang enak Sebenernya sih Pakai kelapa segar ya Langsung diparut Langsung disajikan gitu Oke Saya mau sajikan kue lupisnya Kita pindahin aja Ke piring yang udah Dialasi daun pisang Ini dia Kue lupisnya Udah siap untuk kita sajikan Tapi sebelumnya Saya mau lihat lontong dulu Nah Ini lontong yang tadi Saya bikin ya Kalau yang lontong Warnanya lebih cantik lagi tuh Warnanya hijau Dan ini Pastinya Lembut banget Lontongnya Solid Gak ada beras Yang masih mentah Karena merebusnya Sampai 4 jam ya Kalian lihat sendiri tuh Bagus banget hasilnya Kue lupisnya Kita beri dengan Saos gula merah Ini kelihatan ya Kalau makanan enak tuh Udah kelihatan Ini salah satu jajanan Pasar favorit Semua orang Kue lupis ketan Kualitasnya Juara Ini sih ya Karena merebusnya Juga gak main-main Sampai 4 jam Wow Ini enak banget Memang ngaruh ya Diameter Kue lupis ini Semakin besar Dia semakin enak Menurut saya Karena direbus cukup lama Jadi kue lupis ini Tahan lama ya 2 hari di suhu ruang Boleh juga kalian simpan di kulkas Lalu dipanasin Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye